hai 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 oke masih berjumpa lagi dengan saya ambilung motolokaha boys Oke jadi siang ini ceritanya aku mau pasang ini visor Yamaha 125 Z ya nanti rencana mau tak pasang di sini jadi biar ada pemanis gitu di batok depannya ginjo ini jadi yo langsung aja aja yo kita pasang dan sedikit info ini tuh punya Yamaha 125 Z ya gitu nih aku beli online itu harganya Rp50.000 yo Korea tunggal eh kurang tahu ya harga standar segitu di shopee jadi video wes langsung aja kita bongkar batok depan ini hai hai Terima kasih telah menonton Oke, dan ini sudah terlepas untuk batuk depan yang bakalan nanti kita pasang Ini stikernya ada stiker sekannya, tapi nanti gak terlepas, sebagain aja Dan ini ada bekas mounting kamera ya Terus selatih yang diperlukan itu ya Ini ada solder nanti buat upang disini Ini solder terus Tipek nanti buat kasih tanda Di mana yang disini itu bakalan kita kasih lubang Terus ini aku sudah sedia juga Baut dan renunya ini ya Oke, kita coba dulu untuk presisinya itu Dimana kalau kita tandain baru kita bolong pakai solder Nah, jadi ini sudah dapat lubang ya Sini sama sini Dan tinggal tunggu solder itu panas Lalu kita coba kasih lubang ya Darah sini sama sini Baru nanti kita pasang visornya ini Dan karena solder ini sudah panas Jadi, langsung aja ya Kita coba langsung kasih lubang di batuknya ini Batuknya ini Langsung aja Ini yang gak lepas reflektor mikani gak ya Jadi, langsung kita kasih lubang aja Terima kasih telah menonton! Kita pakai gunting ya Buat Rapiin lubangnya ini Jadi, kita ambil aja seukuran baut Agar bisa masuk Jadi, gak perlu besar-besar Yang penting bautnya Itu yang ini Itu bisa Kepasang di dalam sini Dan ini kita rapikan dulu ya Karena ini kan ada bekas Yang terbakar Kita rapiin dulu Baru nanti kita pasang mikanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini sudah kepasang ya Jadi, kalau ini cuma tak baut depan aja Karena Ya, biar menghemat Waktu aja gitu Kayak gini kan Dan, ya wis Ini sudah kepasang Sudah kenceng ya Jadi, gak perlu lem Cuma tak baut 2 sini aja Sudah kenceng ya Penting Pas ngelubangin tadi Jangan terlalu longgar Untuk menyesuaikan ukuran Dari baut 2 ini Oke, tinggal kita pasang Oke, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya Setelah kepasang Pokoknya jadi kayak gini Pemasangannya mudah Dan juga sudah aku buatkan tutorialnya Jika kalian minat Kalian bisa cek di Shopee ya Nanti untuk tutorialnya Bisa kalian ikut video yang ini tadi Oke, jika kalian suka video seperti ini Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Channel saya MilongMotovlog Terima kasih